Hai sahabat lunjuk, bersama saya Arya dan hari ini kita akan men-unboxing dua produk baru dari Apple. Mau tahu apa aja ada di dalam sini? Yuk kita sama-sama saksikan unboxing kita. Oke, jadi inilah dia dua barang dari Apple yang cukup menarik karena boxnya ini dikasih box kayu, which is memang paling aman adalah dikasih kayu sih. Oke, jadi kita langsung buka dulu kayunya, karena kita nggak akan bisa unboxing tanpa kayu ini. Kayu ini dibuka dulu. Inilah dia penampakan dari dua produk terbaru dari Apple, yang satu sudah masuk di Indonesia, yang satu belum resmi tapi sudah masuk, mulai masuk di perjual belikan dari akhir tahun kemarin. Jadi yang kita dapatkan adalah satu buah iPhone 6S Plus dan Apple Watch. So, langsung aja kita buka. Ini bubble wrap semua, jadi. Dan inilah dia penampakan dari box, yaitu iPhone 6S Plus dan Apple Watch. Oke, kalau secara dari sisi box, karena ini merupakan varian dari Apple Watch Sport, maka kita dapatkan kotak yang memanjang. Ini tipikalnya untuk Apple Watch yang Sport Edition. Kita bisa lihat ini yang Sport Edition. Sedangkan untuk yang iPhone 6S, kita dapatkan iPhone 6S Plus. Kalau lihat dari gambar depannya, kita mendapatkan yang Space Gray atau warna hitam. Khas dari ini. Di sebelah kanannya, tulisannya iPhone 6S Plus. Di atasnya logo Apple, di samping tulisan iPhone 6S Plus. Di bawahnya logo Apple. Di bagian belakangnya spesifikasinya. Lalu kemudian, ya ada kode-kode segala macam. Oke, langsung aja kita buka. Which one dulu kita buka? Kita buka yang dari iPhone 6S Plus-nya dulu yang kita buka. Oke, box-nya cukup simple dan ciri khas dari Apple itu sendiri. Dan konfigurasi yang kita dapatkan adalah 64GB. Ini adalah dia iPhone 6S Plus. Di depan kita langsung mendapatkan iPhone 6S Plus-nya. Dan benar, warna hitam. Di bawahnya ada logo S. Menandakan bahwa dia iPhone 6S Plus. Masih tipikal khas sama kayak iPhone 6S. Cukup tipis. Dan pas digenggaman, walaupun ini sudah 5,5 inch. Kita kesampingkan dulu. Di dalamnya kita akan mendapatkan... Seperti biasa kita lihat. Box-nya SIM Ejector Tools. Lalu kemudian ada buku-buku panduannya. Kita dapatkan buku-buku panduannya. Dan sticker seperti biasa. Oke, kita sampingkan. Lalu kita mendapatkan earpods. Earpods khas dari Apple sejak Apple iPhone 5. Oke, lalu kemudian juga ada power brick. Power brick-nya yang tipe Asia punya. Bukan yang tipe Indonesia karena belum masuk ke Indonesia. Lalu kemudian juga kita dapat lightning cable connector. Kurang lebih enggak ada apa-apa lagi di dalam sini. Sebenarnya langsung aja kita nyalakan iPhone-nya. Sebelumnya kita buka dulu. Bukanya dari belakang. Lalu melintas ke depan. Inilah penampakannya. Lalu kita akan coba boot up untuk pertama kali. Logonya sudah mulai terbuka. Sudah terlihat maksudnya. Dan seperti sama dengan iPhone 6. Di depannya ada kamera. Tapi kamera depannya sudah terupgrade menjadi 5MP. Dengan di sini untuk speaker-nya. Lalu di bawahnya ini adalah touch ID. Lalu di bagian bawah ada speaker grill. Lalu kemudian untuk kabel datanya yaitu lightning cable. Kemudian kabel jack 3,5 mm. Di sebelah kanannya ada volume up and volume down. Lalu kemudian tombol mute button. Dan di bagian belakangnya ada dual LED flash. Dan kamera yang sudah di upgrade menjadi 12MP. Dan untuk varian 6S Plus. Ini kita mendapatkan OIS. Atau yang sudah stabilizer. Jadi dia sudah punya motor stabilizer untuk saat kita melakukan perekaman video. Maupun juga pengambilan foto saat ini. Oke. Dan ini merupakan tetap khasnya di iPhone 6 masih terbawah. Yaitu antenanya ada di sebelah sini. Semacam antena band-nya di bagian bawah. Oke. Sudah terboot up. Lalu langsung saja. Oke. No SIM card. Kita langsung saja English. Kita langsung cari Indonesia. Indonesia. Oke. Next. Oke. Kita masukkan Wi-Fi-nya sebentar. Langsung diaktifasi untuk iPhone-nya sendiri. Jadi ini terlihat jelas bahwa dia belum ada iPhone. Oke. Ternyata mengharuskan SIM required. Ini agak menyebalkan dari iPhone. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan mereview produk ini di video-video kita berikutnya. Oke. Oke. Jadi itu saja sekilas mengenai iPhone 6S Plus-nya ini. Untuk di video berikutnya saya akan membahas lebih dalam apa saja sih yang ada dari iPhone 6S Plus ini. Jadi simak terus. Jangan lupa untuk like video kita. Dan subscribe. Dan juga komentar di bawah. Kalian ingin handphone-handphone apalagi yang kita unboxing. Atau gadget-gadget apalagi yang kita unboxing. Akan kita pertimbangkan dan kita akan kasih komen balik ke kalian. Oke. Salam tunjuk. Sub indo by broth3rmax